Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama saja Turatma di One on One. Di penghujung 2019, One on One hadir spesial menghadirkan nama dan cerita bersama dengan mereka yang pernah duduk satu meja. Sepanjang 2019 ada banyak nama yang menjadi berita, mereka silih berganti, menjadi sorotan dan kontroversi. Mulai dari urusan hukum, politik, dan soal kenegaraan menjadi isu yang banyak kami perbincangkan. Selama satu jam ke depan, kami akan kembali menayangkan cuplikan wawancara dengan para narasumber yang pernah hadir di One on One. Bagi kaum milenials, politik ternyata bukan hal asing, termasuk bagi dia Roro Esti, berkaca dari sang ayah yang juga pernah menjadi anggota DPR RI di usia mudanya, dia tergerak untuk maju dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Dua faktor yang mendorong saya untuk akhirnya berpolitik. Yang pertama, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya sangat-sangat terinspirasi dengan bapak saya, Satya Widya Yuda, yang tadi saya jelaskan, Wakil Ketua Komisi 1 di Ketua Komisi 1. Dan beliau ini sejak saya kecil, sudah melibatkan anak-anaknya untuk ikut beliau, sampai bahkan hari ini, titik ini, di mana mulai dari kunjungan kerjanya, atau resesnya ya di Dapil beliau, di Tuban Bojonegoro, saya menyaksikan secara langsung bagaimana beliau menggunakan politik sebagai sarana untuk bisa berguna untuk masyarakat. Karena saya mengetahui bahwa ternyata politik itu tidak jelek. Karena sebetulnya itu semua tergantung daripada orang yang menjalannya. Ketika kita orang yang baik dan mempunyai tujuan yang mulia, that is exactly what we will achieve in the next 5 years, 10 years, dan lain sebagainya. Maka dari beliau, saya benar-benar merhatikan, saya melihat, dan saya belajar begitu banyaknya yang bisa beliau lakukan untuk Dapilnya. Jadi, program-program pemerintah, karena beliau komisi tujuh dulu, jadi mitranya SDM, terus KLHK. Nah, maka dari situ, program-program pemerintah ditariklah ke Dapil beliau, penerangan jalan umum, menggunakan solar panel, dan juga penyaluran bibit-bibit atau motor sampah. Dan dari sini saya merasa tergerak, I want to do the same. Saya ingin melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari beliau. Dan yang kedua, adalah saya merasa tergerak untuk kembali ke Indonesia. Karena sebelumnya saya tinggal 11 tahun di luar negeri, begitu untuk menimba ilmu, sampai ajang S2. Dan at the end, apalagi setelah mendapatkan biasiswa LPDP, dibiayai oleh negara. Maka ketika saya di Imperial kemarin, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk Indonesia? Mulai dengan tesis saya, yang membahas mengenai isu-isu di Indonesia, khususnya di sektor kehutanan, dalam menghadapi perubahan iklim. Narasumber saya sampai menteri, jadi Ibu Siti Nurbaya, Alhamdulillah saya interview, dan juga dirjan-dirjannya, salah satunya dirjan perubahan iklim. Dan kemudian waktu saya di sana juga, saya ingin mengangkat nama Indonesia, berkontribusi untuk Indonesia di luar negeri melalui seni. Jadi saya suka menyanyi, I like to perform, dan waktu itu ada sebuah pertunjukan musikal, drama musikal, menceritakan tentang bawah merah, bawah putih. Itu kisah klasik di Indonesia ya? Kisah klasik di Indonesia, dan ini sebetulnya mengadakan PPI London ya, PPI UK gitu, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Yes, thank you. Dan dari situlah kita memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Namun, menurut saya, kontribusi ini kurang gitu. Kenapa kurang? Karena saya merasa, ketika saya kembali ke Indonesia, saya bisa berbuat lebih banyak. Dan di kesempatan yang sama, waktu saya kuliah di London juga, waktu itu Pak Jokowi kumkar ke sana. Bahkan Pak JK juga pernah ke sana. Dan dari keduanya, saya mendapatkan masukan begitu, dimana beliau-beliau ini menyampaikan ke anak-anak muda, yang tentunya juga bersekolah di sana, berkuliah di sana, dan menyampaikan bahwa kita harus menjadi anak muda yang berprestasi. Dan khususnya bagi anak muda yang mendapatkan beasiswa LPDP, ini beasiswa negara, bukan pemerintahan. Diambil dari pajak rakyat. Betul, betul. Jadi, you paid for my education gitu kan. Maka dari sinilah disampaikan bahwa, berkarirlah di bidang apapun itu, dimanapun itu, bisa di luar Indonesia, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa berprestasi dan membawa nama negara Indonesia. Pemirsa lingkungan yang akhirnya membentuk sosok Putri Komarudin. Anak politisi senior Golkar Ade Komarudin ini terbiasa. Melihat perjuangan sang ayah, ia pun tumbuh dengan cita-cita melanjutkan perjuangan ayahnya itu. Karir politiknya dimulai dari bawah aktif berorganisasi, mulai dari masa SMA, hingga kuliah di luar negeri. Pengalaman berorganisasi itulah, yang akhirnya membuat hatinya tergerak, untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dari kecil itu emang udah ke-expose sama dunia politik kan, karena ya being anak papa, jadi dibawa ke dapil, terus diajak ketemu sama warga, kan papa sering ada temu pendapat gitu, terus serap aspirasi. Jadi disitu, aku melihat bahwa perjuangan papa bukan sekedar, untuk dirinya sendiri aja, cuman untuk warga sekitar ya terutama, di kota kelahiran ya Purwakarta. Jadi aku melihat manfaat yang telah dibawa ayah itu sangat banyak, sampai akhirnya aku berpikiran untuk melanjutkan beliau, dimulai dari aku SMA. Jadi dari SMP bahkan aku udah aktif di OSIS. Waktu SMA ke Singapura, aku aktif di PPI, Perhimpunan Pelajar. Yang di Singapura, terus udah gitu disitu ngurusin TKW, bantu-bantu mereka yang kena abuse, terus udah gitu lanjut kuliah di Melbourne, akhirnya aku jadi ketua PPI, disitu juga melakukan banyak program, untuk teman-teman sesama pelajar di sana gitu. Terus ada program-program yang mengembalikan, apa yang kita telah belajari, untuk komunitas di Indonesia juga. Sampai pada akhirnya, aku merasa bahwa memang hidupku, harus diabdikan kepada masyarakat, seperti yang ayahku telah lakukan selama ini. Ngambil kuliahnya jurusan politik, untuk menguatkan itu semua? Enggak, aku ngambil finance sama management, cuman ketika aku kuliah di Melbourne, itu ada namanya bread subject. Jadi, subjek-subjek sampingan, yang kita bisa ambil, di samping apa, yang menjadi major. Jadi, aku disitu ngambil international development sama politik. Ya memang, 2019 di tahun politik ini melahirkan, ada sosok-sosok milenial yang terpilih menjadi anggota DPR RI, dan memang buah sepertinya tidak jauh dari, jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Itu juga pribahasa yang pantas disematkan, untuk anggota DPR RI yang termuda. Hillary Brigitta Lasut, menjadi anak dari bupati termuda di Indonesia. Hillary tumbuh dengan pemikiran yang politis, sehingga memiliki cita-cita sebagai anggota Dewan. Kini, cita-citanya pun dapat diraih. Hillary lolos ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasdem, dengan usia yang terbilang muda, yaitu 23 tahun. Aku lahir di keluarga politik ya. Papa dulu merupakan bupati termuda di Indonesia, pas zaman dia memerintah, 36 tahun. Mama merupakan bupati termuda, wanita di Indonesia, 36 tahun waktu itu. Dan memang karena keluarga politik itu, membentuk dan men-shape aku menjadi seorang politisi, dan cara berpikir aku, ya lumayan politis, sehingga aku berasa, kalau misalnya menjadi seorang anggota Dewan itu, merupakan cita-cita yang sudah lama. Termudanya itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin memang sudah diatur ya. Sudah diatur. Kalau sebagai anggota Dewan termuda itu, karena memang kebetulan, saya baru menyelesaikan studi, dan partai Nasdem itu kemarin membukakan, bagi kami yang ingin memberi diri buat masyarakat, dan berkontribusi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, itu tanpa mahar. Oke. Sehingga kemudian kami datang membawa diri, dan kemudian kami juga berusaha untuk juga meng-engage hubungan dengan masyarakat, dan ternyata jujur terpilihnya saja itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, ketika mencalonkan diri, walaupun kita tidak tahu akan terpilih atau tidak, sebagai anak muda ya, sebagai juga anak dari keluarga politik gitu ya, kami selalu datang dengan gagasan terlebih dahulu, ide terlebih dahulu. Jadi, walaupun mungkin tidak tahu terpilih atau tidak, kami sudah punya visi misi terlalu. Ya, pemirsa. Masih sebutar sosok politisi milenials, dan yang satu ini, mulai mencintai politik karena kegemarannya membaca. Melalui ketertarikannya pada ilmu pengetahuan sosial, para putri Nahdia memutuskan untuk mendalami ilmu politik melalui pendidikan hingga jenjang S2. Dari sanalah ketertarikannya pada dunia politik semakin jelas, sampai akhirnya ia pun mencalonkan diri, menjadi anggota legislatif, dan terpilih dari Partai Amanat Nasional. Misru memang dari kecil, sukanya itu membaca. Supanya membaca, kalau saya di kelas, saya suka sekali pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan sosial, sejarah, dan akhirnya itu muncul cita-cita ke depannya, pengen sekali bisa bekerja, di sesuatu yang memang terkait dengan hal-hal tersebut. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak. Iya, kemudian akhirnya politik, kuliah, ambil jurusan politik dan hubungan internasional, S1 dan S2-nya, dan ketika sudah lulus, sempat magang di Kementerian Luar Negeri, dan dari situ tekat untuk memang mau mengaktikan diri ini, semakin jelas. Karena justru memang, di sini saya lahir, di sini saya mau pulang, dan ilmu yang saya punya itu, saya rasa, mubazir, kalau tidak, saya aplikasikan di negara sendiri. Kenapa harus di negara orang lain, kalau negara kita sendiri pun, bisa kita bantu. Dan sebagai anak bangsa, saya juga terpanggil untuk pulang, dan ya kembali lagi bekerja untuk Indonesia. Kalau keluarga memang ada beberapa yang birokrat, dan oleh karena itu, tumbuh kembang dari keluarga yang memang aktif di politik dan organisasi, saya seperti berkaca ngelihatnya, wah seru juga nih. Dan akhirnya pun, ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Melengkapi sosok muda di dunia politik, pemirsa siapa yang tidak kenal dengan Tina Toon. Namanya mencuat pada tahun 1999, ketika menjadi penyanyi celik, yang terkenal melalui goyangan kepalanya yang khas itu ya. Siapa sangka artis celik yang lucu itu, yang mengemaskan, kini duduk di kursi DPR DDKI Jakarta sebagai wakil rakyat. Politisi itu banyak yang gak tahu, bahwa memang sudah sedikit banyak terjun ke dunia politik, semenjak gak langsung yang semerta-merta gara-gara nyalek gitu. Jadi dari dulu ini awalnya, orang tanya kenapa sih kok mau politik gitu kan. Karena dari sekolah itu sudah ikut debate class, terus ikut-ikut jadi perwakilan dari sekolah, misalnya ikut pertandingan yang soal debating, atau perwakilan apa, jadi ada isu apa, kita yang fight untuk itu. Jadi lebih ke situ. Terus dari situ ya berkembang-berkembang, akhirnya wah pengen ngambil hukum deh sekolahnya. Tapi ternyata pada saat itu gak bisa ngambil hukum, karena sertifikatnya internasional. Jadi dari international school akhirnya ngambil komputer, tapi S2-nya hukum. Oh jadi S1 ngambil komputer, S2-nya hukum. Jangan jahat dong ngambil komputer dihukum. Iya bener-bener, itu cop, itu paling namanya. Nah terus udah gitu, dari situ memang pas ngambil S2 hukum itu banyak kan teman-teman di kampus juga, memang ada yang dari dunia politik juga. Terus juga selain itu ada dari kerabat lah ya, itu memang di dunia politik, dan ada beberapa juga publik figur kan yang jadi politisi. Tanya-tanya, apa segala macem, akhirnya yaudah ikut aja dulu kegiatan partai dan lain-lain. Itu langsung PDI Perjuangan? Langsung PDI Perjuangan. Dari saya partainya, waktu itu sempat ikut diskusi di Tarnamera Putih, sempat ikut kegiatan di Banteng Muda Indonesia, terus udah gitu juga di partai PDI Perjuangan sendiri, ada pelatihan, ada seminar, ada apa ya, suka ikutlah tentang Pancasila, undang-undang, dan lain-lain. Dari situ kayaknya tertarik gitu. Wah, this is my passion. Kalau di PDI Perjuangan sendiri sih, sebetulnya kan ketika nyalek nih, memang semuanya itu bukan dicalekan sih, tapi lebih kita yang meminta gitu kan. Maksudnya mencalonkan diri untuk menjadi, waktu itu bakal calon lagi selatif. Nah, cuman pada saat itu juga sebenarnya nggak kepikiran langsung terjun. Jadi waktu itu tuh ngomongnya mencalonkan dirinya sebagai kayak tim SES gitu loh. Bukan sebagai orang yang maju. Jadi waktu itu kan mau pilek, pilpres, itu kan jadi satu. Dan hype-nya itu udah sangat luar biasa ya, dari sebelum mulai kampanye tank itu tuh udah, wow, ini apa tuh udah akan panas sekali ya. Akhirnya, wah kayaknya I can do something gitu loh, untuk partai, untuk juga bisa kontribusi. Jadi milih, jangan cuman tim SES, saya nyalek juga gitu ya. Akhirnya, ya dari itu ada diskusi juga bersama senior, waktu itu juga ada ketua DPD-DPD Perjuangan, Pak Dewi Jaya, terus juga diskusi sama Bang Pras waktu itu, ketua DPRD. Dan, apa, jadi memang karena di Jakarta, waktu itu kan di DPD-nya DPD Jakarta, terus yaudah, maju aja deh ya, maju-maju-maju. Sampai akhirnya tuh formulirnya terakhir. Di hari terakhir baru jadi penuhi. Di hari-hari terakhir banget tuh, sampai akhirnya, ayo maju lah apa gitu. Karena sekarang kan jamannya milenial juga, terus udah gitu, ayo kalau memang mau berbuat, masuk lah, terjun lah. Ya, pemirsa selain politik, masalah penegakan hukum juga mewarnai. 2019 kami akan hadirkan sesaat lagi di One on One Spesial. selamat menikmati,